Halo semuanya kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan latihan beban power Atau yang sering disebut dengan power weight training Saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai di hari ini Tapi yang paling penting bagi saya adalah channel ini bermanfaat bagi kita semua di seluruh Indonesia Saya akan mulai latihan beban powernya dan saya akan jelaskan satu persatu sembari latihan selamat mengikuti latihan ini Nah di latihan beban power ini ada 9 set latihan yang harus kita kerjakan Set yang pertama seperti biasanya kita ada 3 gerakan yaitu rowing, front shoulder press, dan side shoulder press Kita akan kerjakan masing-masing 6 kali dengan beban yang cukup berat ataupun berat Lalu masing-masing kita akan kerjakan 6 kali, 6 kali, 6 kali diulang 2 ronde Seperti apa pengerjaan latihan beban powernya? Selamat mengikuti latihan ini Oke bebannya harus cukup berat ataupun berat ya Kita akan kerjakan 6 kali rowing Ready? Go Ah! 6 kali Front shoulder press, ready? Go 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekarang side shoulder press Ready? Go 2, 3, 4, 5, 6 Oke jadi latihan beban power ini harus bebannya cukup berat ataupun berat Sehingga ketika kita mengangkat itu kita harus mengeluarkan tenaga maksimal ya Lalu kita akan lanjut set yang kedua Istirahat juga boleh panjang ya Jika sudah siap baru mengerjakan kembali Seti itu, sejak di-anyi Seti-ti 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 5, 6, sekarang side shoulder press, ready, go, 2, 2, 3, 4, 5, 6, oke, kita baru selesai dengan set yang pertama, kita kerjakan tadi 2 runde dengan beban yang berat ya, ataupun cukup berat, selanjutnya set yang kedua, kita akan kerjakan medicine ball dengan leg recess, medicine ballnya untuk yang power ini, kita akan menggunakan yang besar ya, kebetulan yang paling besar yang saya ada adalah 8 kilo, nah kita akan kerjakan 30 kali leg recess dengan cepat, lalu dengan medicine ball push, kita kerjakan 6 kali, lalu balik lagi 30 kali cepat, baru 6 kali, 30 kali cepat, dan 6 kali, oke, seperti apa pengerjaannya, selamat mengikuti latihan ini, jangan lupa selalu minum susu coklat untuk pemulihan, ready, go, 3, 4, 5, 6, jumpan, lan, lu, tu, wang, ga, 4, 5, 6, jumpan, lan, lu, tu, wang, ga, 4, 5, 6, jumpan, lan, lu, tu, wang, ga, 4, 5, 6, jumpan, lan, lu, ga, 4, 5, 6, jumpan, lan, lu, tu, wang, ga, 4, ma, 6, jumpan, lan, lu, tu, wang, ga, 4, ma, Dua puluh Tua Tiga Empat Ma Enam Jum Tiga puluh Dua Tiga Empat Lima Enam Sari yang terakhir Cepat Ready Go Tiga Empat Ma Enam Jum Empat Lan Lutuh Tua Gap Empat Ma Enam Jum Pan Lan Dua puluh Tua Gap Pat Ma Enam Jum Pan Lan Tiga puluh Ah Tua Gap Pat Ma Enam Ah 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 Tiga puluh 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 Oke, tadi kita kerjakan leg races untuk melatih badan bagian tengah ataupun middle body Yang tadi yang set pertama kita ngerjakan untuk latihan upper body ataupun badan bagian atas Nah, selanjutnya di set ketiga kita ada squat untuk melatih kaki ataupun badan bagian bawah Oke, squat ini kita akan kerjakan dengan beban yang berat dan hitungannya 6 kali Kita akan kerjakan 2 ronde atau ulangin 2 ronde Dan waktu istirahatnya di sela-sela ronde itu lebih kurang di 40 detik Ataupun kalau memang perlu lebih boleh disesuaikan dengan kemampuan selama sudah siap ataupun ready untuk jalan Baru ngangkat beban yang berat Oke, seperti apa pengerjaan latihan power selamat mengikuti latihan ini Bebannya sendiri kita akan berikan beban full penuh Semua beban akan kita naikkan dan kita akan mulai mengerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita baru selesai susun semua beban untuk dinaikkan ke bar ini Dan kita akan mulai dengan latihan squat Jadi kita boleh hitung dari sini ini ada 5 kg, 5 kg, 10 kg, dan 2,5 kg, 2,5 kg Sama yang sebelah kanan juga seperti itu Sehingga kita mengangkat 10, 15, 10, 15, 30, plus bar nya lebih kurang di 12,5 kg ya Sebenarnya bisa lebih tapi karena beban kita tidak sebanyak beban di gym Kita hanya latihan di rumah Sehingga kita menyesuaikan juga dengan beban yang ada Oke Sangat hati-hati sekali ketika latihan power Jangan sampai ada yang cederah Setiap kali Setiap kali Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ah. Oke, untuk waktu istirahatnya boleh disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Boleh lebih, ataupun ketika ready, baru mulai ya. Nah, juga latihan beban power ini, ini hanya untuk perenang ataupun orang yang lebih dewasa, yang lebih senior. Jangan dikerjakan sewaktu anak kecil ya, ini tidak direkomendasi untuk anak-anak yang di bawah umur 20 tahun ke bawah lah, ya, ataupun 19 tahun ke bawah. Ini tidak direkomendasikan. Oke, jadi latihan beban power ini hanya diperuntukkan untuk anak berumur 19 tahun ke atas ataupun 20 tahun ke atas. Oke, tapi tetap dijaga oleh instruktur ataupun personal trainer ataupun ada pelatih masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan set yang kedua. 好了, go! satu, dua, tiga, empat, 5 6 Selesai Oke Tadi baru selesai dengan Latihan squat Latihan squat untuk melatih Badan bagian bawah Ataupun lower body Nah selanjutnya Kita set keempat Kita akan kerjakan bicep curl Yang seperti ini Oke dengan bar yang panjang juga Dan beban juga berat Oke kita akan kerjakan 6 kali Bicep Lalu diulang 2 ronde Seperti apa pengerjaan latihan Bicep curl di Power ini Seperti apa Seperti apa Latihan bicep curl Di power ini Selamat mengikuti Di latihan beban power ini Selamat mengikuti Latihan ini Jangan lupa Selalu minum Susu coklat Untuk pemulihan Oke kita akan Kurangin sedikit Bebannya Wah cukup rata Kita akan kurangin lagi Oke kita akan masukin Beban 10 kg Di sebelah kiri Ya 55 Lalu di sebelah kanan juga sama Kita akan Kita akan dengan 5 kanan dan 5 Eh 10 kanan dan 10 kiri Jangan lupa pinggang juga dikunci ya Jangan sampai ada yang cedera Ready Yo 1 2 3 4 5 6 Oke Di bicep curl ini 6 kali Gerakan Seperti tadi ini 2 Di sebelah kiri Kita ada 10 kg Ya Ini 55 Lalu di sebelah kanan Ada 55 juga ya Jadi 10 10 20 Plus Barnya Lebih kurang di 10 sampai 12 kg Jadi lebih kurang di 30 kg ya Bicep curlnya Oke Kita akan lanjutkan Jangan lupa Selalu diatur Nafasnya Ready Go Ready Go 1 2 2 3 4 5 6 6 Oke Kita Sudah selesai Dengan bicep curl ini Dan cukup berat ya Untuk di bicep curl ini Tadi bicep curl itu Untuk melatih Latihan otot bicep ya Dan sebelah Dalam sini ya Lalu Kita kerjakan 6 kali Diulang 2 ronde Oke Selanjutnya Di set yang kelima Kita ada Deadlift ya Jadi yang seperti ini Oke Kita akan kerjakan Sama 6 kali juga Dengan beban berat Lalu Kita ulangin 2 ronde Oke Berarti ini sekarang Set yang kelima Seperti apa Pengerjaan deadlift Di latihan Beban Power Selamat mengikuti Latihan ini Oke Kita tambahin sedikit Bebannya Dua setengah Dua setengah Oke Kita akan mulai Ready Go Ayo 1 2 3 4 5 6 Oke, kita baru selesai ngerjain deadlift Nah, ketika mengerjakan deadlift Harus dijaga bagian pinggang ya Dan pengerjaannya Jangan sampai cederah Oke, seperti ini Lalu diangkat, turun Angkat, dan turun ya Bukan kakinya, tapi pinggangnya Oke, kita akan lanjut ke Set yang kedua Ataupun ronde yang kedua Ready, go 1 2 3 4 5 6 Oke, kita baru selesai Dengan ronde yang kedua Di pengerjaan deadlift ini Deadlift ini melatih bagian pinggang ya Seperti sebelah sini Dan termasuk middle body juga Lalu selanjutnya Kita ada set yang ke-6 Yaitu lunges Yang seperti ini ya Nah, lunges pengerjaannya 3 kali kanan, 3 kali kiri Lalu kita ulang 2 ronde Seperti apa pengerjaannya Kita akan lanjutkan ke part yang kedua Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar Saya Brian Howard Sampai jumpa di part yang kedua Daa Daaah Terima kasih telah menonton!